Aparat kepolisian dari Polres Kupang Kota bersama warga mendatangi sebuah kali di RT45 RW02, Kelurahan Niliba, Kecamatan Uwebobo, Kota Kupang, yang menjadi lokasi ditemukannya, jasad diduka seorang pria. Jasad ini pertama kali ditemukan sejumlah pelajar yang sedang melintas di tepi kali saat pulang sekolah. Penemuan ini lalu dilaporkan ke warga sekitar dan diteruskan ke Polres Kupang Kota. Saat ditemukan, kondisi korban dalam keadaan hangus terbakar dan terdapat luka menganga di bagian paha. Selain itu ada pula sebuah HP yang turut terbakar. Usia diberi garis polisi, jasad korban lalu dievakuasi petugas ke rumah sakit bayang karatitus oleh Kupang guna diidentifikasi lebih lanjut. Kondisi jenasa itu dalam kondisi terbakar. Terbakar dan sekitarnya memang ada bekas bakaran, daun kering ya. Sampang kering. Dan kemudian juga disitu ada dia membawa HP dan HPnya terbakar. Kalau tidak dari kondisi tubuhnya memang hangus terbakar ya. Dan ada bekas bakaran terbuka di bagian paha tetapi itu masih harus kita dalami. Apa penyebabnya? Ada doakan tindak beranak kriminal? Sejauh ini polisi belum dapat memastikan apakah jasad yang ditemukan ini akibat tindak pidana kriminal atau karena kecelakaan lain. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.